selamat menikmati kenapa harus pilih AHM oil karena keseluruhan teknologi pada AHM oil dapat memastikan sepeda motor Honda tetap irit bahan bakar menjaga performa mesin maksimal mesin menjadi tahan lama serta tahan terhadap temperatur tinggi selain itu oli ini adalah salah satu oli yang direkomendasikan sendiri oleh dealer Honda selain itu keunggulan oli AHM oil ini juga dapat memaksimalkan kinerja mesin karena dapat melumasi celah mesin walaupun celah yang paling sempit serta menjaga kestabilan gesekan antar komponen di dalam mesin sehingga kinerja mesin semakin ringan dan optimal untuk alat yang akan kita gunakan ada ring pas 19 dan juga tangan jadi ini adalah beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuka penggunaan oli dan memasukkan oli oke langkah yang pertama yaitu kita kuras oli dengan melepas root oli dengan menggunakan kunci ring 19 biasanya di bagian bawah kita harus memutarnya dengan searah jarum jam atau kita putar ke sebelah kanan setelah terlepas biarkan oli keluar sampai tuntas nah biasanya membutuhkan waktu yang lama kemudian langkah yang kedua kita lepas stick oli atau tongkat pemeriksaan oli di bagian sebelah kanan atas nah tujuan pelepasan stick oli ini supaya oli mesin dapat keluar dengan lancar setelah sekiranya tuntas sebelum oli dimasukkan bisa kita miringkan motor sedikit supaya oli benar-benar tuntas atau biasanya di bengkel-bengkel besar kecil lah ya untuk penuntasan oli yaitu dengan cara menyemprotkan air besar di bagian tadi di atas yang sebelah kanan menggunakan kompresor supaya olinya itu cepat tuntas cuman disini saya menggunakan pengaplikasian yang manual yaitu dengan cara memiringkan motor supaya cepat tuntas nah kalau sekiranya sudah kelihatan tuntas diusahakan sebelum kita memasang baut penutupnya kita terlebih dahulu bersihkan semua selah-selah kotoran yang ada di baut tujuannya supaya baut saat dipasangkan tidak ada kotoran yang masuk takutnya jikalau ada kotoran yang masuk ke dalam itu bisa merusak mesin atau menghancurkan mesin nah makanya sebelum dipasang misalkan kita bersihkan terlebih dahulu setelah kelihatan bersih baru kita pasangkan terlebih dahulu menggunakan tangan supaya tidak ada kemiringan atau mencong nah ini biasanya dipengkel-bengkel kesalahannya kalau masang baut itu langsung menggunakan kunci sok yang mengakibatkan baut tersebut itu cepat aus atau rusak yang mengakibatkan biasanya dol setelah sekiranya kelihatan kencang tidak ada kemiringan baru kita mainkan dengan kunci ring 19 nya setelah selesai mencangkan baut di bawah kemudian kita siap menuangkan oli tapi jangan lupa karena posisinya itu terlalu sulit bisa kita gunakan menggunakan alat bantu berupa corong nah kemudian kita buka olinya nah ini biasanya olinya itu ya tutupnya itu masih terkunci bisa kita gunakan open untuk alat bantu membukanya kemudian kita lubangi olinya bisa menggunakan kuku atau kunci motor setelah selesai bisa kita masukkan olinya ke dalam dengan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit supaya tidak tumpah walaupun ini olinya itu 1 liter untuk motor sport tetapi mubah sir kalau olinya itu sampai bercacaran ke bawah apalagi ke lantai itu biasanya mengakibatkan lantainya itu licin biar tidak bercacaran ke bawah kita usahakan menuangkannya itu perlahan demi berlahan nah sekiranya kalau sudah habis atau sudah surut dipotongnya sudah masuk ke mesin semua bisa kita buang botolnya atau bisa kita simpan atau digunakan untuk menyaring oli bekas mesinnya biasanya orang-orang itu digunakan untuk melumasi rantai motor tidak risik kalau tidak kering cuma di sini botolnya langsung dibuang saja karena oli mesinnya bisa digunakan untuk keperluan lainnya setelah selesai kita copot kerucutnya atau corongnya kemudian kita tutup mesinnya menggunakan tongkat pemeriksaan oli nah kemudian jangan lupa kita kembali menggunakan tangan ini supaya tidak tumpah kemudian kita baraskan kembali tempat pekerjaan kita supaya bersih oke ini sudah sejap menjelaskan dari saya mengenai tenang cara mengganti polisi motor dan kemudian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!